Anda tahu bahwa sekarang saya sedang di website Blueprint yang dibuat oleh Lara Boluship. Apa guna dari package ini? Ini sangat membantu kita dalam membuat aplikasi dengan sangat cepat sekali. Kenapa seperti itu saya bilang? Saya akan ilustrasikan bahwa kita sekarang ingin membangun marketplace dan kita pasti mempunyai store dan store akan belongs to the user dan store akan juga mempunyai banyak produk. Biasanya produk akan mempunyai kategori, kategori akan mempunyai banyak produk dan produk akan belongs to the category. Dan itu terus akan kita lakukan setiap kita ingin membangun aplikasi. Kita harus merancang terlebih dahulu relasinya. Dari migrationnya, dari modelnya. Ketika Anda akan melakukan itu, setelah Anda lakukan migrate maka akan Anda definisikan satu persatu relasinya di setiap modelnya. Contohnya store, product, user, dan juga kategori. Dengan Blueprint ini, itu semua bisa dilakukan dalam satu action saja. Soalnya karena itu, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Pertama sekali, silakan buka terminal Anda, lakukan instalasi Laravel. Saya buat di sini namanya Blueprint. Dust-dust-paste itu membuat default task kita menggunakan paste. Ada dust-dust-git itu saya hanya untuk kebutuhan screencast saja. Saya akan buat di sini, no starter kit. Saya akan pilih MSQL di sini. Setelah itu, kita akan langsung CD into Blueprint. Kemudian akan lanjut untuk melakukan instalasinya. Installation, dia akan mempunyai daswa di sini karena ada dependensi yang di bawahnya sendiri. Saya akan paste di sini. Setelah itu, Anda bisa membuka di text editor yang Anda punya sekarang ini. Oke, sebelum saya lanjut ke text editor, maka perhatikan, kita akan mempunyai artisan baru di sini. Sun-list, Blueprint. Blueprint, jika Anda perhatikan baik-baik ada di sini, masing-masing perintah yang disediakannya. New, init, inggris, build, dan stuff juga. Nah, pertama kali ketika kita ingin menggunakan Blueprint ini, yang kita lakukan adalah Blueprint New. Itu untuk apa ya, membuat, men-generate drop YAMO filenya untuk kita, sehingga tidak kita buat manual. Saya buat di sini artisan, Blueprint New. Jika Anda perhatikan, akan langsung ada error di sini, video exception. Yang mana itu general bahwa kita belum mempunyai package Blueprint. Maka untuk itu, saya akan langsung PHP artisan migrate di sini untuk memasukkan, apa namanya, membuat database-nya lebih tepatnya. Karena, by default, dia akan melihat di AMP kita bahwa database kita namanya Blueprint namun tidak ada di MSGL. Ketika kita lakukan yes di sini, maka dia akan membuatkan dan langsung memigratenya. Ketika Anda tidak bisa, ya tentu Anda bisa membuat database itu secara manual. Ya, tidak ada masalah untuk itu. Nah, setelah itu, kita akan lakukan sekali lagi Blueprint New. All right, jika sudah, sekarang kita akan lihat di sini bahwa akan ada drop YAMO file, ya. Yang mana dia akan menunjukkan bahwa ada model dan controller, ya. Artinya, sebenarnya ini tidak hanya berhubungan dengan database, dan dia juga bisa meng-generate controller dengan hanya menggunakan drop ini. Nah, tetapi apa yang biasa saya lakukan itu tidak menggunakan controller, melainkan model saja. Karena terlalu banyak yang harus kita ketik, sehingga saya berpikir model ini juga sudah sangat membantu. Pertama kali, kita butuh store di sini. Store ini nama modelnya, ya. Kemudian nama kolumnya apa? Pastinya kita akan mempunyai user ID, karena setiap store akan belongs ke user nantinya. Kita butuh name, itu string. Dan kita butuh slug. Dan kita juga butuh description. Yang itu biasanya text. Selanjutnya, kita juga butuh hal yang sama sepertinya. Tapi bukan untuk store, tapi melainkan untuk product. Ya, kita tidak butuh user ID di sini. Yang kita butuhkan adalah store ID. Selanjutnya, kita juga butuh di sini kategori. Yang itu simple saja. Hanya ada string untuk name. Kemudian itu diikuti dengan slug. Nah, setelah itu perhatikan baik-baik di sini, ya. Bahwa ketika Anda lihat product, store ID ada dan dia akan mengambil nanti dari sini untuk relasinya. Dan si kategori saat ini tidak mengerti bahwa ada rupanya di sini. Sorry, harusnya di sini juga ada yang namanya kategori, ya. Kategori ID. Nah, si product akan mengetahui siapa relasinya. Karena dia akan melihat dari kategori diikuti dengan modelnya. Tetapi si kategori tidak. Watch. Ketika saya lakukan di sini artisan, blueprint, build, itu akan membuatkan kita semacam factory model dan juga migration-nya. Kita akan lakukan enter. Alright, jika Anda perhatikan di sini langsung dibuatkannya. Dan ketika kita cek, dia akan sudah ada di sini. Di up model, akan ada kategori, product, store, dan begitu juga jika Anda lihat factory, di sini juga ada migration. Dan ya, Anda akan melihat semua sudah ditambahkannya. Nah, tetapi problemnya adalah seperti yang saya bilang tadi, bahwa si product akan tahu siapa relasinya. Belongs to kemana? Store dan kategori. Maka jika kita lihat product.php, dia akan langsung sudah tahu di sini. Membuatkan relasi belongs to. Nah, tetapi tidak dengan kategori. Karena kategori tidak ada hubungannya dengan ID di drop tadi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendefinisikannya. Nah, ingat ketika Anda ingin mendefinisikannya ulang, Anda tidak bisa melakukan hal seperti ini. Misalnya itu membuat artisan, blueprint, build, kemudian ini akan Anda jalankan misalnya itu setelah Anda melakukan editing di drop Yama filenya. Jangan, karena di sini jika Anda perhatikan, ini unik namanya sehingga dia akan membuatkan migration baru. Apa yang bisa Anda lakukan ketika ingin membuat perubahan, Anda buat di sini erase. Maka dia akan mendilet semua yang sudah Anda buat tadi. Selanjutnya, kita bisa langsung buat di sini relationship. Relationship, kita akan buat di sini relationship-nya apa? Has many, kemana? Ke products pastinya. What kan nama modelnya di sini? Nah, setelah itu, maka kita bisa lakukan lagi artisan, build. Tetapi ingat ya, bahwasannya di sini user itu kan di-generate dari Laraful by default sehingga tidak kita bisa buat di sini. Jika Anda perhatikan di sini memang ada user ID for in key, memang dia akan memasukkannya ke user, tapi si user akan tidak tahu. Sama hal seperti kategori tadi. All right, kita akan langsung build di sini. Dan jika kita perhatikan kembali di dalam kategori, akan ada di sini yang namanya has many products, which is very cool. Dan sekarang tentu saja ini sudah bisa dipakai. Bahkan sekarang jika kita lakukan PHP artisan migrate, langsung. Oh iya, by the way, jika Anda ingin melakukan perubahan, silahkan lakukan perubahan di sini. Ya, kadang tidak perfect Anda rasa misalnya TTP datanya segala macam Anda bisa melakukannya di sini, pastinya. Setelah itu, maka Anda akan lakukan migrate. Dan tidak hanya itu, jika Anda tahu bahwa dia mempunyai factory di sini yang itu langsung di-generate. Perhatikan, di sini juga. Sehingga jika kita lakukan seeder, ini pasti sudah berhasil. Watch. Saya akan buat di sini database seeder. Dan di sini kita akan lakukan factory seperti ini. Atau coba kita lihat pada store. Di sini akan ada user harusnya ya, store factory. Ya, user factory ada di sini. Sehingga tidak kita butuhkan ini, kita langsung butuhkan store. Kemudian factory-nya kita buat itu 10. Dan ya, kita bisa buat di sini for user ya. For ya, for user factory. Begitunya. Kita lakukan lagi. Oke, coba kita MVS di sini. Ya, tidak ada masalah. Coba kita langsung ke tinker. Saya akan memenkan dari di sini saja terminal artisan tinker. Dan kita akan lihat di sini store get up model store. Ya, dia akan langsung di sini ada namenya. Dia langsung akan membuatkan namenya di sini ya. Karena by default stock factory akan menjadi name. Maka coba kita buat di sini company. Ya, di sini. Kita buat seperti itu. Kita buat MVS. Migrate fresh sheet itu artinya ya. Sehingga sekarang coba kita lihat lagi. Maka di sini akan sudah nama PT-nya. Oke, usernya bagaimana? User. Nah, di sini kenapa ya? Tidak ada. Tidak bisa langsung membuatkan user. Ya, dia aleskannya by default. Nah, di sini usernya ada. Dibuatnya di sini ya. Jadi, satu user bisa mempunyai banyak produk ya. Sehingga ketika kita buat di sini user factory 5. Mungkin ya, dia akan membuatkan 5. Tapi, saya rasa ketika kita buat di sini user factory. Contohnya seperti ini. Has store misalnya 5 atau 10. Jadi, akan ada 5 user. Akan ada 10. Berarti 5 kali 10, 50. Pastikan juga pada user model. Itu sudah ada yang namanya store-nya. Has many store. Di sini kita akan buat store class. Ya, tidak perlu mendefinisikan yang lain. Saya akan masukkan di sini. Apa namanya return time-nya. All right, jika Anda perhatikan dia sudah masuk ke atas. Seharusnya saya refresh qualifier-nya. Nah, setelah itu bisa kita lakukan PHP Artisan Migrate Flash. Yang tadi itu jika Anda tidak tahu apa. Seed. All right. Sekarang coba kita tes sekali lagi. No, nothing user. Coba kita lihat lagi pada database reader. Aha, tidak kita buat di sini create-nya. Maka sekarang saya akan lakukan MVS kembali. Setelah itu kita lihat lagi. Maka sekarang sudah ada di sini. Itu berapa tadi ya? Kita buat tadi 5 user. Maka akan ada 5 user. Jika kita buat store-nya, kemudian akan ada 50. Masing-masing user akan mempunyai 10. Which is very cool. Dan ya ini sudah berhasil dengan blueprint tadi kan sangat cepat. Tanpa kita mendefinisikan satu-satu untuk relasinya. Which is very, very cool. So, jika Anda menggunakan filament, maka ini sangat akan luar biasa sekali membantu. Karena memang pada dasarnya kita tidak membutuhkan controller ketika kita menggunakan filament. Yang kita butuhkan hanya membuat model migration-nya saja. Kemudian migrate. Kemudian filament akan mengetahui dari mana semua itu. Nah, tetapi ingat bahwasannya bukan berarti Anda tidak bisa menggunakan migration walaupun sudah ada blueprint. Contohnya begini. Ini sudah masuk ke database datanya. Dan bahkan itu data yang tidak bisa dihapus walaupun dalam development. Misalnya entah Anda malas gitu ya kan. Nah, bisa saja ketika Anda ingin menambahkan kolum tidak mesti dari blueprint. Artinya Anda tidak perlu erase dan segala macamnya. Anda bisa menggunakan migration sebagaimana biasanya. Misalnya add column to user stable, add column to product stable. Dan itu sah-sah saja tidak ada masalah. Blueprint ini hanya membuat kita lebih cepat saja dalam membuat relasi, meng-generasi pulse seperti misalnya itu factory dan juga migration sekaligus. Bahkan misalnya jika Anda perhatikan, ada controller tadi kan. Nah, di sini juga bisa kita buat controller. Controller statement yang itu bisa kita lihat di sini langsung. Sorry, di mana dia? Bukan controller statement tapi defining controller ini dia. Nah, jika Anda perhatikan ada index query all. Nah, ini sebenarnya agak repot menurut saya. Jadi, sehingga Anda harus paham-paham. Contohnya seperti ini. Saya akan buat di sini itu controllers. Ya kan? Di sini kita akan beranggapan bahwa kita ingin membuat produk controller atau store controller untuk awal-awal. Di store ini akan ada index yang mana dia akan membuatkan query untuk kita all. Kemudian diikuti dengan view-nya. Sehingga di sini kita render itu stores index with kita buat di sini stores. Nah, jika Anda perhatikan di sini ada masalah. Itu hanya karena terjadi tidak ada space di sini. Nah, kemudian kita lanjut untuk show-nya misalnya. Show. Kemudian di sini kita query-nya tidak ada. Kita buat di sini aja store. Dan kemudian di sini show. Nah, apalagi misalnya itu create ya. Bukan tidak bisa kita buat di sini seperti ini. Ya, create kita buat misalnya. Create, sorry. Create ini space-nya harus betul ya. Jika tidak akan ada error. Render. Kita buat di sini stores. Create. Kemudian kita juga butuh itu untuk edit. Dan di sini kita buat edit. Kemudian lagi itu kita butuh update. Sorry. Di sini kita buat create namun tidak ada store-nya ya. Coba kita buat di sini store. Dan di sini kita bisa buat itu validate-nya apa. Di sini contohnya kita akan validate itu name dan juga description misalnya. Kemudian setelah itu kita ingin redirect ke mana? Kita ingin redirect ke stores index. Misalnya seperti itu. Dan pastinya di sini kita juga butuh save store-nya. Kemudian di sini update. Kemudian di sini kita buat validate. Name, description. Kita buat di sini update store. Redirect ke store show. Oke, coba ini saja dulu kita lakukan. Sehingga kita bisa lakukan artisan. Artisan blueprint erase. Kemudian artisan blueprint build. Alright. Jika Anda perhatikan, dia sudah mengupdate web.php juga sekalian. Coba kita perhatikan pada web.php. Dia sudah membuatkan resource controller-nya. Dan perhatikan store controller itu sudah ada di. Karena dia sudah meng-generate-nya. Store controller, misalnya jika Anda perhatikan di sini. Store all, store index, compact store. Dan ini sudah ada. Dan masing-masing di sini jika Anda perhatikan, dia juga sudah komen di sini bahwa kita akan menggunakan light up. Dan dia masih menggunakan tradisional yang lama, yaitu menggunakan extend daripada up, x, x. Berarti itu. Kenapa shutdown notat kita ketika mendengar x itu ya? Nggak enak sekali sebenarnya. Jika x, x something gitu. Nggak enak. Kenapa? I don't know. Tapi yang jelasnya, Anda sudah mengetahui di sini bagaimana cara cepatnya. Dan terlebih lagi seperti yang saya bilang, ketika Anda menggunakan filament ini sangat membantu sekali. Dan bahkan Anda tidak membutuhkan controller pastinya. So, ketika Anda melihat ada error di sini, itu terjadinya karena di sini ada redirect store show. Dia harusnya redirect store tadi. Jadi kita lihat pada update ya. Update. Padahal tidak ada dibuat di sini. Tapi dibuatnya seperti itu. Tapi ya kita hanya perlu mengganti sedikit demi sedikit saja. Alright, jika sudah, harusnya Anda sudah mengerti bagaimana cara menggunakannya ya kan? Jadi ke depannya Anda sudah bisa menggunakan blueprint ini. Dan Anda tahu secepatnya dia akan support untuk Laravel 11 sehingga tidak ada masalah untuk itu. Alright, semoga tutorial ini bermanfaat. See you soon.